Anakku, mama punya film seru untuk kamu Besok kalian semua kumpul di kampus ya Kegiatan KKN di desa Sukadukun akan dilakukan beberapa hari Jadi semuanya harus siap ya, besok kita kumpul jam 1 siang Males banget deh, nyasel banget aku ambil jurusan peternakan Ini juga gara-gara mama sama papa yang maksain Udah Mila gak apa-apa, kita kan juga bareng-bareng ntar jadi aman Jurusan peternakan itu prospek kerjanya bagus kok Jadi kamu yang semangat ya, nanti kalau kamu udah kelar kakak Boong banget, orang masih ada skripsi juga, Ika Ih, apaan sih? Kamu ini ada temen lagi sedih kayak gitu, bukannya disemangatin malah tambah bikin drop deh Ngeselin Ya kan aku cuma ngomongin yang sejujurnya aja Masa sih aku harus bohongin anak orang? Hehehe Astaga Astaga Duh, mama ini ngagetin aja sih Mama nungguin kamu dari tadi, nak Iya maaf, ma Ika telat pulang soalnya tadi lagi kumpul sama temen-temen yang besok mau KKN bareng Besok siang Ika sama temen-temen mau berangkat, ma Emang besok kamu mau KKN di mana, nak? Nama tempatnya desa Sukadukun, ma Mungkin jarak dari sini ke sana sekitar 4 jam Hmm? Desa Sukadukun Itu mama belum pernah denger tuh Dan namanya kok aneh gitu ya Tenang aja, ma Nama desa sekarang kan juga unik-unik Terus Ika kan juga gak sendirian Nanti ada Mila, Tessa, sama Mudi Ya, jadi nanti mungkin sekitar 3 harian paling lama di sana, ma Minta doanya ya, ma Biar lancar semuanya Ika, ayo makan siang dulu sini Iya, ma Ini kau lagi siapin barang Itu tadi Ika lagi siapin barang, ma Tapi udah kelar kok Yaudah, ayo sini makan dulu Biar kuat nanti kamu nyetirnya Mama juga udah siapin kamu roti Nanti dibawa ya Bagi juga sama temen-temennya Iya, siap, ma Makasih loh Wah, ini kayaknya enak nih Mama pasti akan selalu mendoakan kamu Tapi kamu juga jangan lupa ya berdoa ya Karena kan perjalanannya juga jauh sekali Semoga kakak Enmu lancar ya nak ya Amin Hai, halo guys Mila, Tessa, aku datang Ika, nih kita lagi nungin Mudi, nih kagak dateng-dateng Hah? Mudi belum dateng juga? Ya ampun, aku kira aku udah telat banget Ternyata masih ada juga yang belum dateng Terus gimana nih? Mau ditungguin? Ya, mau bagaimana lagi? Coba kamu telpon Mudi deh Halo Mudi Wih, panjang umur banget kamu lagi diomongin Ini mamanya Mudi nak Mudi sedang kecelakaan Jadi dia gak bisa ikut KKM Untuk kalian bertiga, hati-hati ya perjalanannya Semoga Mudi cepat sembuh, Tante Maaf ya, kita gak bisa jenguk Mudi Mudi kenapa? Mudi kecelakaan guys Jadi dia gak bisa ikut KKN bareng kita Ya, jadinya kita cuma bertiga deh Gimana dong? Ya, terpaksa deh harus bertiga Ya, mau bagaimana lagi? Masa kita harus ngundur KKN? Baca mapnya yang bener ya Siap Eh, ini belok kanan Terus Terus ini kemana nih? Ada belok kiri juga nih Lurus aja Terus belok kanan lagi Eh, salah deng Salah-salah Balik, muter balik dong Ih, kamu ini gimana sih Baca? Gimana sih kamu Mila? Itu tadi yang jembatan itu Ternyata belok situ Ih, kamu ini bikin repot aja sih Suruh muter balik segala Ih, sorry-sorry Salah lihat tadi Nah, ini belok kiri Terus kanan deh Yang ini bener ini Jembatan ini Udah yakin? Iya, yakin-yakin Nah, ini udah sampe nih tulisannya Bener nih Itu ada tulisannya tuh Desa Sukadukun Terus gimana nih? Udah sepi banget tapi nih Soalnya udah kemaleman Kita masuk atau enggak? Soalnya nanti Kalau kita gak ketemu orang gimana? Masa kita harus pulang sih? Ya jangan dong Aku capek tau nyetirnya Yaudah aku parkir dulu ya Hmm Wai, ambil koper kalian nih Kita tanya orang di rumah ini aja gimana Oh, selamat malam pak, bu Kenapa kalian semua datang tengah malam seperti ini? Apa yang sedang kalian cari disini? Apa ada yang bisa kami bantu? Perkenalkan pak, bu Kami mahasiswi dari VO University Kebetulan kami jurusan perternakan Dan akan melakukan KKN di desa ini Mungkin sekitar 3 hari Dan kami ingin meminta izin terlebih dahulu Oh, boleh dek boleh Kebetulan saya kepala desa disini Dan sekaligus saya yang memiliki peternakan di desa ini Wah, kebetulan sekali Langsung ketemu sama kepala desanya Terima kasih ya pak atas izinnya Nanti kalian bisa tinggal di rumah belakang kalian ini ya Nanti dengan istri saya Adik-adik, nanti kalian tinggal disini ya Rumah ini memang biasa digunakan Untuk anak-anak yang datang kesini Biasanya memang untuk KKN juga Jadi desa kami sudah menyediakan khusus Dan di sebelah kanan ini adalah toiletnya Untuk dapur dan tempat makan ada disebelah sana Semoga kalian semua betah ya disini Disini memang hanya seadanya aja Namanya juga di desa Desa kami juga sangat terpencil Yaudah, kalau gitu ibu pamit dulu ya Oh iya, terima kasih bu Terima kasih bu Kasurnya cuma dua Gimana dong? Yaudah, tinggal dijadiin satu aja Nanti kan juga jadi lebar Nanti aku yang tidur di tengah juga gak apa-apa Kok yang pas perbatasannya Tolong, nepas karna aku Kenapa Bapak membawa aku kemari? Aku hanya ingin melakukan penelitian di desa ini saja Kalau Bapak tidak mengizinkan Aku akan pulang Tolong lepaskan aku Jepat kalian pergi dari sini Sebelum kalian berakhir seperti aku Ika, roti sandwich buatan mamamu ini memang paling mantap Enak banget loh Untung kamu bawa kak Jadi bisa sarapan Oh iya guys, aku ingat Semalam aku mimpi aneh Mimpi apaan? Aku lihat Pak kepala desa itu Eh, itu Bapak kepala desa dateng tuh Entar aja deh aku ceritanya Adik-adik, ini istri saya tadi habis masak Silahkan dimakan untuk sarapan Semoga kalian semua suka ya Nanti setelah selesai sarapan Kalian langsung ke kandang ya Lokasinya ada di belakang Saya tunggu di sana ya Oh iya, makasih pak Makasih pak Desa, kita masuk dulu ya Ini Mila mau ditemenin ke kamar mandi Ya, Ella Ke kamar mandi aja ditemenin Kan cuma di situ doang Yang kata-kata kali Yaudah, ini makanannya kalian gak mau kan? Aku abisin aja ya Soalnya aku masih lapar banget nih Iya, gak apa-apa Makan aja Makasih ya Soalnya aku biasa sarapanasi Ngechat mama dulu ah Kemarin aku lupa nih kabarin mama Itu Tessa ngapain berdiri bengong Mada sana Aneh banget sih Tessa Kok dia gak gerak ya dari tadi Ada apa? Eh Tessa Kamu kena Kamu kenapa sih? Tessa, sadar Tess Hei Tessa sadar Oh 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 Kalian sudah selesai ya Yaudah Ayo kita ke kandang sekarang Eh Eh adek-adek Ini udah mau siap ke kandang ya Tadi gimana masakan ibu? Enak kan? Ibu tadi masak khusus buat kalian loh Soalnya disini jauh dari pasar Kalau mau belanja Wah Makasih banyak ya bu Enak kok bu Kita semua suka Iya ini bu Kita mau ke kandang Kandangnya sebelah mana ya bu? Takut telat nanti Hehehe Telat seperti anak sekolah aja Itu loh Disana kandangnya Oh makasih bu Mari Mari bu Disini saya memiliki beberapa ekor sapi perah Untuk menghasilkan susu murni yang baik Kita harus memperhatikan kenyamanan kandang Menjaga sapi agar tidak stres Selain itu kita juga harus memperhatikan asupan makanan sapi Dan yang terpenting adalah kebersihan kandang Ini adalah makanan sapi Rumput ini sudah diolah dengan sangat baik Kemudian kita langsung masuk Ejaya ke kandangnya Di dalam ini ada sekitar 4 sapi Jika kalian perhatikan dengan baik Kandang ini sangat bersih Karena disini saya merawatnya dengan sangat baik Untuk menghasilkan susu kira-kira butuh waktu berapa lama ya pak? Sekitar 305 hari Besok kita lanjutkan dengan hewan ternak yang lain Saya senang sekali disini Karena kalian belajar dengan baik Tetapi menurut saya Adik Tessa Kamu adalah yang terbaik Makasih pak Saya sangat senang bapak memuji saya Sekali lagi terima kasih pak Kalian berdua sekarang boleh pergi dari tempat ini Karena kalian berdua tidak spesial seperti Tessa Tessa telah terpilih Terpilih oleh mereka Tessa sudah nyaman tinggal disini Tinggalkan dia Hah? Mereka? Mereka siapa? Tessa, sadar Tess Lihat aku Tess Bapak ini bukan orang baik Ayo kita pulang Tessa, lihat aku Ika, terus bagaimana dengan Tessa? Masa dia kita tinggalin sendiri disini? Kita harus menyelamatkan diri terlebih dahulu Nanti kita lapor polisi Oh iya Aku juga baru sadar Aku gak lihat warga yang lain deh Loh, jalannya kok berkabut? Udah-udah kita terabas aja Eh iya bener Aku juga baru sadar Disana gak ada warga lain Kecuali ibu sama bapak itu Apa mereka orang aneh ya? Apa mereka dukun? Bener, mungkin mereka dukun Sesuai dengan nama desanya Sampai jumpa di video selanjutnya